Do you bleed? Selamat datang di WatchMojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk top 10 plot hole film DC. Untuk daftar ini, kita akan melihat momen-momen dari film DC yang gak masuk akal. Bahkan dalam logika buku komik. Mungkin Snyder Cut akhirnya akan membersihkan beberapa plot hole ini, tapi ada banyak penjelasan yang harus dilakukan. Juga perlu diingat kalau akan ada spoiler alert. Plot hole DC mana yang bikin kamu kesel? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Louis adalah kuncinya. Batman v Superman, Dawn of Justice. Bermimpi tentang dunia pasca apokaliptik yang didominasi oleh Superman, Bruce dibangunkan oleh Flash melalui portal. Flash bilang padanya kalau Louis adalah kuncinya, sebelum Bruce bangun lagi di Batcave. Jadi apa semua hal dengan Flash itu bagian dari mimpi buruk atau benar-benar terjadi ya? Ya kami rasa Louis adalah kuncinya karena dia menenangkan subs di Justice League. Namun kami masih belum tahu kapan Flash kembali ke masa lalu. Kapan dia belajar melakukan perjalanan waktu atau kenapa peringatannya sangat samar. Zack Snyder rupanya punya rencana supaya titik plot ini dielaborasi dalam film-film masa depan. Mengingat masalah di balik layar yang terjadi kemudian, kayaknya harusnya cameo ini gak usah dimasukin di awal film. Nomor 9. Jet Tak Terlihat Wonder Woman 1984 Untuk mencapai Cairo, Diana dan Steve naik jet dari Smithsonian. Kami gak yakin kenapa Smithsonian akan menyimpan bahan bakar pesawat antik dan siap terbang di landasan pacu pada malam hari. Itu aja udah masuk plot hole buat kita. Steve mengemudikan pesawat dengan mudah, walaupun dia belum terbang sejak Perang Dunia Pertama. Sama seperti Steve yang mampu menerbangkan pesawat yang lebih canggih, Diana tiba-tiba bisa mengubah jetnya jadi gak terlihat. Dalam lima dekade, Diana cuma mampu bikin cangkir gak terlihat. Sekarang tiba-tiba dia bisa nyembunyiin seluruh jet dengan niseng, lumayan aneh sih ya. Dan kenapa kekuatannya gak sering digunain ya? Kenapa gak mengubah armornya gak terlihat untuk menyalinap ke Maxwell dan Cita? Nomor 8. Tujuan Suicide Squad Suicide Squad Walaupun Suicide Squad akhirnya mengalahkan Enchantress, itu bukanlah tujuan awal mereka. Mereka dipanggil ke kota Midway untuk mengeluarkan target dari rumah persembunyian yang ternyata adalah Amanda Waller. Mungkin ini masuk akal kalau mereka harus mengawal Waller melintasi kota yang berbahaya. Tapi Waller cuma butuh bantuan mencapai atap, di mana helikopter seharusnya menjemputnya. Kenapa Waller membutuhkan beberapa penjahat berbahaya untuk membantunya menaiki tangga? Ada banyak agen di sekitar yang bisa dengan mudah melakukannya. Apa Waller bener-bener butuh pendamping? Terlebih lagi, kalau Waller gak membawa Harley ke dalam itu, Joker gak akan membacak helikopter yang seharusnya menyelamatkannya. Nomor 7. Kirim Lebih Banyak Tim Lantern Green Lantern Di awal film, dibilang kalau cuma Abinsur yang mampu menghentikan Parallax saat itu. Hal Jordan mungkin mewarisi power ring Abinsur, tapi dia masih baru dalam hal Green Lantern. Walaupun melakukan sedikit pelatihan sepanjang film, Jordan berhasil mengalahkan Parallax sendiri. Untuk penjahat yang punya banyak hype-nya, Parallax digagalkan cukup mudah dengan hal benar-benar meninju dia ke matahari. Jadi kenapa korps dan para penjaga Green Lantern takut sama Parallax? Kalau hal aja bisa mengalahkan Parallax dalam beberapa menit, bayangin aja betapa cepatnya pertempuran akan berakhir kalau mereka ngirim beberapa Green Lantern lagi. Mungkin mereka males kali ya. Nomor 6. Mencari Facility Wonder Woman 1984 Maxwell Lord berencana untuk melaksanakan rencananya dari fasilitas satelit arah Asia. Tentu saja Wonder Woman muncul untuk menyelamatkan hari, tapi pembuat film lupa membocorkan beberapa informasi penting. Gimana Diana tahu di mana fasilitas itu? Diana aja nggak melacak helikopternya. Sejauh yang kami tahu, dia bahkan nggak lihat peta satelit di gedung putih. Dia cuma lihat Max di televisi dan berhasil melacaknya. Apakah Diana terbang berkeliling sampai dia menemukan fasilitas itu secara kebetulan? Ini bukan penjelasan terbaik ya. Tentu saja rencana Max itu sendiri banyak plot hole lainnya. Coba bayangin gimana kalau orang menginginkan hal-hal yang kontradiktif. Atau Max mati begitu saja. Nomor 5. Suicide Squad Kurang Kekuatan Super Suicide Squad Apa yang terjadi saat Zod atau Doomsday lain menyerang bumi? Ya kami pikir Flash, Aquaman, atau Wonder Woman bisa mengatasinya. Sebaliknya, Amanda Waller mendaftarkan sekelompok menjahat, sebuah Suicide Squad, di mana Deadshot yang menamakan grupnya. Jadi saya bilang, kita ada suicide squad. Walaupun itu sudah merupakan ide yang keliru, pilihan Waller cuma menambah kebodohan. Timnya terdiri dari seorang pria dengan pistol, seorang wanita dengan tokat baseball, seorang pria dengan bumerang, dan seorang pria buaya yang gak sekuat itu. Cuma dua anggota dengan kekuatan super nyata, El Diablo, yang bersumpah untuk tidak melakukan kekerasan, dan Enchantress, yang kehilangan kendali. Kayaknya yang salah dari film ini juga salah satu dari perencanaan Waller yang buruk deh. Nomor empat, mengapa Diana gak terbang di Batman v Superman atau Justice League? Wonder Woman 1984 Mengubah benda menjadi gak terlihat bukanlah satu-satunya kekuatan yang tiba-tiba dikuasai Diana di sequel-nya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Steve, Diana menemukan kemampuannya untuk terbang. Walaupun sporadis, ini adalah adegan yang memperdayakan dan atmosfer yang bekerja dalam batas-batas film. Tapi kalau kamu mempertimbangkan seluruh DCU, ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Kayak kenapa Diana gak terbang dalam film-film yang berlangsung kemudian? Dia bisa aja merahih tombak Kryptonite dan terbang ke Doomsday, menyelamatkan Superman dalam prosesnya. Ada juga beberapa contoh selama Justice League di mana kalau terbang akan berguna. Kayaknya terbang itu kayak naik sepeda kali ya. Kadang-kadang kamu ingat, kadang-kadang kamu lupa. Nomor tiga, sejak kapan Batman dan Superman tiba-tiba jadi best friend? Justice League Walaupun dia berusaha keras untuk menghancurkan Superman, Batman berubah pikiran setelah menyadari kalau ibu mereka memiliki nama yang sama. Walaupun klisye, mungkin adegan ini bisa berhasil kalau Batman dan Superman perlahan mendapat kepercayaan satu sama lain atas banyak film. Bruce segera datang untuk mengakui Clark sebagai temannya, tapi melupakan kalau mereka berjuang sampai mati di malam itu. Setelah Clark mengorbankan dirinya sendiri, Bruce bertindak seolah-olah dia adalah teman yang gagal. Sepanjang Batman V Superman dan Justice League, kami nggak pernah melihat persahabat tersijati berkembang di antara mereka. Cuma karena Batman dan Superman berteman di komik, bukan berarti mereka bisa langsung berteman di film. Itu harus diproses. Ada beberapa alasan kenapa Peranjisi Eisenberg sebagai Lex Luthor membuat banyak orang frustasi. Tapi masalah terbesar kita adalah kurangnya logika di masalah ini. Nggak peduli banyak versi yang dirilis oleh DC, rencana Lex untuk membuat Batman dan Superman bertarung satu sama lain akan selalu aneh. Yang lebih aneh lagi, dalam rangka apa coba Lex Luthor menciptakan Doomsday? Walau nggak dijelaskan dengan baik, Lex rupanya khawatir Superman terlalu kuat. Jadi kenapa melapaskan monster Kripton yang pasti akan menyebabkan lebih banyak kekacauan? Sekali lagi, cuma karena Lex adalah orang jahat di komik, bukan berarti plot film harus dibuang begitu aja. Sebelum kami mengungkap pilihan pertama, ini beberapa dishonorable mention. Bernapas di luar angkasa. Superman 4, The Quest for Peace. Mungkin Meryl Hemingway diem-diem Kriptonian juga kali ya? Parade Joker, Batman. Apakah warga Gotham? Belum lagi polisi melupakan semua yang dilakukan Joker? Sinyal siaran dari kamera dihitung sebagai menyentuh Wonder Woman 1984. Kenapa nggak cuma melihat Max Lord bekerja dengan cara yang sama? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Jika Aku Bisa Mengembalikan Waktu, Superman. Betapapun serunya beberapa film Superman, kekuatan karakter ini nggak konsisten sama sekali. Salah satunya, tiba-tiba dia bisa melempar simbol S di kostumnya dan membangun kembali tembok besar Cina cuma dengan matanya. Tapi satu hal yang dipikirkan semua orang adalah membalikkan waktu dengan memutar dunia ke belakang. Ini benar-benar menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau Superman bisa memutar dunia dengan kecepatan tingginya, kenapa dia cuma bisa menghentikan satu misil? Kenapa dia nggak pernah menggunakan kekuatan ini lagi? Di atas segalanya, tahukah kamu apa yang akan terjadi kalau rotasi benar-benar terbalik? Tentu bukan membalikkan waktu. Malah akan ada kerusakan yang sangat luar biasa. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.